Oke, kita mulai tutorialnya, jadi saya bahas sesuai permintaan kalian, yaitu soal nomor D. Udah di-crop ke sini, udah di-paste ke sini. Untuk sebarangan bilangan asli N, limit ini berapa? Ada yang bisa jawab? Eh, ada yang nggak bisa. Kalau ada yang nggak bisa, saya kerjakan. Bisa semua, nih? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kita hitung aja, limit N mendekati tak hingga X pangkat N dibagi E pangkat X. N-nya bilangan asli, entah 1.000, entah 3, entah 5. Udah ya waktu kuliah, tapi ya udah nggak apa-apa. Ini kembali, kalau kita periksa bentuknya, pembilang menuju tak hingga, penebut juga menuju tak hingga ya. Jadi, boleh pakai lopital. Kalau, apa, boleh pakai lopital itu kalau nanti diturunkan limitnya ada. Kalau ternyata diturunkan limitnya nggak ada, jangan disimpulkan yang ini juga nggak ada ya. Lopital itu boleh dipakai kalau diturunkan limitnya ada. Kalau tidak ada, ya nggak boleh pakai lopital gitu ya. Ini diturunkan menjadi N X pangkat N-1 dibagi, ini tetap. Nah, ini limitnya ada atau tidak? Belum tahu. Kita periksa lagi. Kita periksa ternyata bentuknya masih tak hingga per tak hingga ya. Boleh, boleh jalankan lopital lagi. N kali N-1 X pangkat N-2. Bawahnya, eh pangkat X diturunkan tetap. Kita periksa lagi, masih bentuk tak hingga per tak hingga. Setelah N kali, dilopitalkan akan, karena bentuknya tak hingga per tak hingga terus. Ini menjadi N, kali N-1, kali N-2, terus. Eh, kenapa nggak bisa ditulis ya? Dikalikan titik-titik, dikalikan 2, kali. Ini sebelum terakhir, masih saya tulis satu suku. Ini pangkat X. Masih bentuk tak hingga per tak hingga? Lopital kan lagi. N wujud. Eh, kok jadi N sih? Salah ya? Kok N sih? Aduh. Dari awal, limitnya X dong. Kalau nggak, bukan tak hingga per tak hingga. X ini ya. N ini, turunkan sekali lagi jadi N faktorial. Udah, ini X pangkat 1 kan jadi 1. E pangkat X. Ini limitnya berapa? Apakah ini tak hingga per tak hingga lagi? Nggak, ini nggak ada X-nya. N faktorial kan bilangan tetap. Kalau dari awal N-nya sejuta itu, ya ini sejuta faktorial. Dibagi E pangkat X. Segede-gede-nya ini, tetap kalah sama yang bawahnya ya. Karena yang ini konstanta, pembilangnya, menyebutnya menuju tak hingga. Jadi, 0. Oke. Jadi, kita isi yang ini. Ini 0. Ini berarti bahwa fungsi ini tumbuh lebih cepat dibanding sembarang pangkat dari X. Jadi, kalau kita bandingkan X pangkat N, N-nya berapapun dengan E pangkat X. Yang ini jauh lebih besar. Cuma lebih besarnya untuk nilai-nilai X yang besar. Jadi, yang jauh dari sumbu Y ke kanan. Itu E pangkat X akan lebih cepat naiknya, grafiknya, dari X pangkat N. Atau nilainya akan lebih cepat, lebih besar kebanding X pangkat N. Meskipun mungkin N-nya 1 miliar. Tetap kalah sama E pangkat X kalau di kanan sekali. Oke. Nomor F sampai bawahnya. Mana yang mau dibahas? Halo, cepat supaya ter-cover banyak. J ma. J. J ma. Tuh hanya menuliskan, nggak ngitung. Oke ya, biarin aja. Nanyanya J ya, saya jawab J. Ini masalahnya di berapa? Di titik X sama dengan berapa? 0 kan ya? 0 ada di tengah-tengah ini. Ya udah, kita tulis ini sebagai min 1, 0, 1 per X pangkat 1 per 3, DX. Ditambah 0, 1, 1 per X pangkat 1 per 3, DX. Nah, selanjutnya ini dihitung pakai jenis integral tak wajar yang di ujung-ujungnya. Itu saja. Oke. Soal ini review konsepnya. Sudah, yang lainnya sendiri. Nanti biasanya saya dekat-dekat ujian, nggak masih ada waktu. Kumpulkan, tandai yang belum bisa-belom bisa. Itu nanti kita bahas. Jangan sekarang. Aduh, ini banyak. Oh, hanya menyatakan ini bentuk tak tentu atau bukan? Coba cepat-cepatannya, jawab aja siapa yang udah kira-kira rada tahu, jawab aja. Jangan harus yang udah tahu sekali itu ya. Ngejawabnya salah juga, nggak apa-apa. Nggak dihukum. Limit X melekti 2. Ini bentuk tak tentu nggak? Saya jawab aja ini mah gampang. Pembilang 0, penyebut 0. Bentuk tak tentu. Cos X menuju 0, eh, X menuju 0, cos X per X. Kita lihat pembilangnya, cos 0, 1, penyebutnya 0. Berarti bentuk tentu, eh. Udah bentuk tentu. Tapi nilainya plus tak hingga atau mintak hingga harus dilihat limit sepihaknya. 0 kanan dan 0 kiri. Tapi bentuk tentu. X menuju 0 kanan, seper X dikurangi seper X kuadrat. Kalau X mendekati 0 dari kanan, seper X menuju plus tak hingga, ya. Dan menuju 0 kanan, seper X kuadrat juga menuju plus tak hingga. Jadi ini bentuk tak hingga kurang tak hingga. Bentuk tak tentu, ya. Tak hingga kurang tak hingga. Yang ini. X menuju 0 dari kanan, lon X menuju mintak hingga, ya. Ingat grafik lon X. Menuju 0 dari sebelah kanan sumbu Y. Tuh ke bawah. Mintak hingga. Seper X menuju tak hingga. Nol dari kanan. Jadi ini mintak hingga dikurangi tak hingga. Bentuk tentu. Mintak hingga dikurangi tak hingga. Ya pasti mintak hingga. Gitu. Ya. Jadi ini bentuk tentu. Yang D. Oke. Gak usah dihitung-hitung lagi langsung. Ini mintak hingga. Karena limit yang ini mintak hingga. Yang ini seluruhnya juga mintak hingga. Mintak hingga, mintak hingga. Ya udah. Jadi mintak hingga. Kalau ini plus lain. Kalau ini plus. Jadi mintak hingga ditambah tak hingga. Nah itu baru. Satu min, satu plus itu bentuk tertentu. Limit X menuju tak hingga. Loon X per dua pangkat X. Dua pangkat tak hingga, tak hingga. Loon tak hingga, tak hingga. Berarti tak hingga per tak hingga. Bentuk tak tentu. Yang ini. X menuju nol kanan. Bawahnya mintak hingga. Loon nol. Atasnya tak hingga. Bentuk tak hingga per tak hingga. Enggak peduli tandanya. Jadi dia bentuk tak tentu. Oke. Begitu. Sisanya ini kalian. Menjawab di PR. Ini bentuk tentu atau tak tentu. Alasannya. Ditulis ya. Oke. Lanjut. Supaya cepat. Hitung limit ini. Coba periksa dulu bentuknya. Membilang nol. Kalau dimasukkan min tiga. Ini min tiga jadi sembilan. Min enam. Nol per nol. Pakai lopital ya. Harus saya. Harus saya ini. Perlu saya jalankan gak? Kalau gak perlu ya saya lewat gitu. Halo. Jalankan gue. Jalankan. Meninggahi yakin. Yang gampang gini. Ini. Coba bentuk. Nol bagi nol ya. Betul gak? Nol bagi nol. Takut salah hitung saya. Iya betul. Jadi. Nulisnya gini. Kalau di jawaban essay. Kayak di quiz kelas. Saya turunkan ini jadi satu. Ini menjadi dua X ditambah dua. Sekarang bentuknya menjadi bentuk. Satu per. Eh gak ada masalah. Hitung aja ya. Nah gak usah tulis bentuk-bentuk. Satu per. Dua kali tiga. Min enam. Tambah dua. Min empat. Min satu per empat. Itu aja. Oke. Yang ini. Tangan min satu nol. Nol ya. Karena tangan nol sama nol ya. Sama-sama nol. Satu sudut. Satu nilai tangannya. Nol. Dikurangi nol. Jadi pembilang nol. Penyebut nol. Kembali. Bentuk tak tentu. Kita hitung. Ah di kuliah juga udah kebanyakan. Hitung gini mat. Cuma teknis. Oke. Ini bentuk. Nol per nol. Ganti tinta. Ah biru. Sama dengan limit. X mendekati nol. Tangan min satu apa? Turunannya. Ah lupa ya. Y sama dengan tangan min satu X. Kalau gak apa-apa turunannya gimana bisa ngeintegralin. Apa? 1 per X kuadrat plus 1 pak. Ah. 1 per X kuadrat tambah 1. Dikurangi 1 ya. Ini 4 X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat. Riksa lagi. Masukin nol. Tapi saya gak seneng lah bentuk. Ini coba. Ya gak apa-apa lah. Masukin nol. Ini 1. Dikurangi 1. Nol per nol lagi ya. Tapi saya mau sederhanakan dulu. Nanti nurunin pembagian susah. Jadi saya mau ubah dulu aja. Satukan penyebut. X kuadrat. Tambah. 1. Kurang 1. 1 per. X kuadrat tambah 1. Yang atas penyebutnya disamakan. Yang bawah biarkan aja. Sama dengan limit. X mendekati nol. Ini atas tinggal X kuadrat. Bawahnya menjadi X kuadrat ditambah 1. 4 X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat. Nah gitu. Panjang juga sebenernya. Sederhanakan lagi. Bawahnya dikalikan. Karena kita untuk lopital susah kalau nanti mau dilopitalkan. Nol per nol ini. Oke. X kuadrat. Mendingan dikaliin gini. Berapa? 4 kali ini. 4 X pangkat 5 ditambah 1. 1 aja. 3 X pangkat 4 ditambah 4 X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat. Mau pakai lopital lagi? Ah capek pakai lopital. Bisa ya. Nol per nol diturunin boleh. Tapi saya mau pembilang penyebut dibagi X kuadrat sekarang. Dibagi X kuadrat semua. Jadi tinggal 1 per 4 X pangkat 3 ditambah 3 X kuadrat ditambah 4 X ditambah 3. Semua dikali 1 per X kuadrat. 1 per X kuadrat. Jadi padahal nol pitalin harus 2 kali nol pitalinnya nanti. Ini ada 2x Ini nanti masih 0 lagi Kalau ini Udah bentuk 1 per 0 kan Nah 1 per 3 ya Aduh bodoh 1 per 3 Nah beres Tapi kalau mau dari sini Pakai lopital lagi Boleh 2 kali nanti Masa main penyebut Bukannya jadi min x kuadrat ya Hah Yang atasnya jadi min x kuadrat Oh iya Bener Tapi ininya betul ya Plus 1 min 1 Iya iya Jadi kalau mau persisnya Aduh Ini malah lompat sih Di dalam kepala Hitungnya gini x kuadrat Ditambah 1 gitu ya Jadi min 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 Oke Nah lebih mahir kalian Yang i Kita lihat Coba rumit gak ya Gak tau Belum dijalanin Ini Coba Bentuk Pembilangnya tak hingga Penyebutnya juga tak hingga ya Bentuk Tak hingga Per tak hingga Kita pakai lopital lagi 6x ditambah 5 Dibagi 2x ditambah Ini 1 per x Pangkat 3 Dikalikan ini 3x kuadrat Sederhanakan dulu Limit x Limit x Menuju tak hingga Ini x Pangkat 3 nya Mau Ini dulu aja Per 2x ditambah 3 per x Itu ya Kalau mau lihat Hitungannya Limit x Menuju tak hingga X nya saya keataskan 6x kuadrat Ditambah 5x Ininya 2x 2x kuadrat Kalau tidak salah Nah mau pakai lopital lagi Boleh dibagi pangkat tertinggi Boleh Kalau mau ini bentuk Tak hingga per tak hingga Saya lopitalkan lagi 12x Ditambah 5 Dibagi 4x Bentuk tak hingga per tak hingga lagi Lopital lagi 12 per 4 Sama dengan 3 Nah gak ada yang sulit Ini satu lagi Coba Sambil mengingat-ingat Turunan arcusin Oke Sin min 1 Sin inverse dari 1 Apa Sin nya 1 Sudutnya Pi per 2 ya Gak mau 90 Pi per 2 Pi per 2 Dikurangi Pi per 2 0 Per 1 min 1 0 0 per 0 Begitu 0 per 0 Gitu ya Nah Kita pakai lopital Konstanta 0 Sin min 1 Turunannya apa ya 1 per akar 1 per akar 1 min x Nah gitu ya Kalau lupa harus bisa menurunkan dengan cepat Dari bentuk ini Sin Min 1 x Jadi sin x sama dengan y turun kanan Ini akar Ini akar Menjadi 1 per 2 Pangkatnya akar 1 min x Sekali turunan dalamnya Min 1 ya Min 1 nya habis Ini Habis ya Eh akarnya Akarnya habis gak? Habis juga ya? Langsung dapet ya Ini kan kecoret juga nih Jadi limit x menuju 1 min Setengah jadi 2 kan? Itu kalau gak salah Akar yang bawah 1 min x doang Yang atas 1 min x doang Beda ya? Oh 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 Bisa dong ya S ini mah bisa Lanjut kalau gitu Limit x menuju 1 min Akar 1 min x Akar 1 min x Kali 1 tambah x Kali 1 tambah x Itu kan? Ya Ini kan akar AB bisa ditulis Akar A kali akar B Asal dua-duanya Terdefinisi Artinya A dan B nya habis positif Kalau Kalau akar A atau akar B nya negatif Gak boleh Tapi kita lihat disini 1 min x Ini Satunya dari kiri Positif Ini juga positif Jadi bisa saya tulis Akar 1 min x Akar 1 min x Kali akar 1 ditambah x Limit X menuju 1 min 1 per akar 1 tambah x Ini yang caranya Sama dengan 1 per akar 2 Oke Selesai Lanjut lagi Nomor 4 Nomor 4 Saya crop dulu Harus banyak nulis juga ini Sambil review Apa itu Continue Mungkin lupa Harusnya gak lupa ya Continue itu Limit di titik Yang diperiksa Dengan nilai fungsi Harus sama Tentukan C agar F continue Di 1 Di 1 Ya Paling awal Kalau continue Ya harus ada dulu F 1 Berapa? F 1 Betul di 1 Gak ada limit-limitan Itu bernilai Limit x Mendekati 1 Dari fx Limit x Mendekati 1 Pakai aturan yang mana? Yang atas ya Kan kalau limit itu kita Ngeliat Aturan fungsi Di kiri Dan di kanan 1 Di kiri dan kanan 1 Yang berlaku ini Kan ini hanya berlaku Di 1 dan min 1 Di kiri dan kanan 1 E 2x Min e kuadrat Dibagi X kuadrat Min 1 Kita periksa Kalau x C1 E pangkat 2 Ini 0 Ini 0 Bentuk Tak tentu ya Bentuk 0 per 0 Kita lopitalkan Ini Tetap Kali 2 Ini menjadi 2x Nah Gak ada masalah Banyak coret E pangkat 2 Dibagi Eh Ya E pangkat 2 Saja ya Oke Jadi Supaya Kontinu Di x Sama dengan 1 A nya harus E kuadrat Oke A nya E kuadrat Sekarang Apakah ada nilai B Sehingga f continue Di x sama dengan Min 1 Ya sama aja Periksanya Kita hitung dulu FB Min 1 Kemudian Periksa limitnya X menuju Berapa? Eh Salah Ini gimana sih? Di min 1 Kembali ya Kemudian Kita periksakan limitnya Di min 1 Itu Kembali Pakai ini ya Kan di luar Min 1 E pangkat 2x Dikurangi E kuadrat Dibagi X kuadrat Min 1 Kalau saya Masukkan Min 1 Pembilangnya Menjadi E pangkat Min 2 Dikurangi E kuadrat Dibagi Bawahnya Min 1 Kuadrat Kurang 1 Jadi bentuknya Bilangan Dibagi 0 Nah ini mah Sudah bentuk tentu Langsung Kita harus Lihat Satu kiri Satu kanan Tapi disini Tidak usah Satu kiri Satu kanan Karena Ini pasti positif Baik satu kiri Atau satu kanan Ini juga E pangkat Baik satu kiri Atau satu kanan Pasti positif Gitu ya Eh enggak Seluruhnya harus dilihat Ah kalau untuk aman Yaudah kita lihat Limit kiri kanannya Kalau enggak Enggak yakin Bisa langsung Intung limitnya Limit X Menuju Min 1 Kiri E pangkat 2X Min E kuadrat Dibagi X kuadrat Min 1 Ini udah pasti Taki enggak Tinggal plus Atau min E pangkat 2X Berarti E pangkat Min 2 Jadi seperti E kuadrat Dikurangi E kuadrat Yang atasnya Hasilnya Negatif ya Ini jauh Lebih gede Negatif Ini X kuadrat Dikurangi 1 Menuju Min 1 Dari kiri Coba Ini Min 1 Dari kiri Kalau min 1 Dari kiri Itu berarti Mungkin Min 1 Min 1,1 Min 1,1 Dipangkatkan 2 Lebih gede Dari 1 Jadi ini positif Ini negatif Ini positif Min Sedangkan Limit X menuju Min 1 Kanan 2X Min E kuadrat Per X kuadrat Min 1 Kalau kalian periksa Ini tetap Negatif Karena ketilap Bentuknya gini Sedangkan Penyebutnya 1 kanan Min 1 kanan Jadi negatif Bawahnya 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 Tapi sebenarnya Nggak Nggak ngitung Ini juga Yang jelas Limit ini Tidak mungkin Sama dengan F Min 1 Tidak mungkin Sama dengan B Jadi Jadi Apa Di X sama dengan Min 1 Tidak Mungkin Continu Karena limitnya Nggak mungkin Jadi B Begitu ya Oke Kalau nggak paham Dipotong ya Saya langsung Nanya ya Jangan Diam aja Rugi Rugi Kalau diam aja Oke Nomor 5 5 Kita coba Saja ya Nomor 5 Wah Keenakan nih Ada Satu kelas mah dosennya Cuma Membahas 5 soal Dari Seluruh tutorial Sisanya sendiri Ini terlalu baik Saya Tapi nilainya Saya Biasanya Lebih pelit Dari dosen lain Untuk Mengurangi Kesalahan Biarlah Oke Ini Bentuk Bentuk Takingga Pertakingga Ya Ya Pakai Lopital Biasa aja Ini ya Nggak ada Masalah Rasanya Takingga Pertakingga Ya Langsung Saja 5X Pangkat Impacted 3 Pangkat X Ya Kemudiannya 3 Pangkat X Kali Lon 3 Bentuk Takingga Pertakingga Lagi turunkan Sampai Kalau yang bawah Selalu 3 pangkat X Kali Lon 3 Yang ini Nanti Pangkatnya Turun Terus Akhirnya Menjadi Konstanta Sehingga Nanti Hasil Limitnya 0 Ya Sebenarnya Bisa Kelihatan Ini Polinom Ini Fungsi 3 Pangkat X Mirip Atau E Pangkat X Akan Jauh Lebih Cepat Ketimbang Yang Atas Jadi Ini Jauh Lebih Besar Dari Yang Atas Kalau X Menuju Takingga Limitnya Memang Akan 0 Ketil Fungsinya Yang Yang Bawah Ya Ini Kalian Lopitalkan 5 Kali Ini Coba Benduknya Kelihatan Rada Aneh Saya Tandai Itu Biasanya Ini Benar Benar Kalkulus Ngitung Kalkuli Kalkulasi Ini Bentuk Ini Takingga Ini Sin Satu Takingga Sin 0 Sin 0 Berarti 0 Takingga Kali 0 Tekniknya Diapakan Belum Bisa Pake Lopital Ya Kalkulasi Kali 0 Diapakan Caranya Halo Kok Pada Tidur Haji Diubah Bentuk Kali Jadi Apa Diubah Diubah Diapakan Kok Nggak Nggak Suaranya Eh Haji Nolnya Dibuat Satu Per Satu Nol Satu Nol Apa Nol Dikebawahkan Salah Satu Satu Per Nol Satu Per X Plus Satu Itu Ya Ini Menjadi Sin Sin Ini Bentuk Nol Per Nol Boleh Boleh pakai Lopital Limit X Mendekati Tak Hingga Sin Seper X Menjadi Cos Seper X Kali Turunan Dalamnya Seper X Diturunkan Min Seper X Kuadrat Udah Harus Cepet Saya Udah Nggak Mikir Nulis Seper X Plus 1 Menjadi 1 Per Min X Tambah 1 Kuadrat Sedera Kan Dulu Limit X Menuju Tak Hingga Min Min Nya Habis Di atas Ada X Tambah 1 Kuadrat Cos 1 Per X Bawahnya Ada X Kuadrat Itu ya Oke Bentuk Apa Ini Menuju Berapa Kalau X Menuju Tak Hingga Ini Menuju Berapa Halo 1 1 Cos Cos 0 1 Ini Takingga Ini Takingga 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 Pertakingga Lagi Tapi Saya Sekarang Nggak mau Pakai Lopital Nanti Mutar Mutar Lagi Bentuk Scene Lagi Gitu ya Jadi Sekarang Saya Nggak mau Pakai Lopital Saya Sekarang Pakai Yang Biasa Jadi Pakai Pangkat Tertinggi Jadi Limit Ini Rasanya Lebih Gampang Pakai Lopital Lagi Silahkan Kalian Boleh Nanti Pangkatnya Malah Mungkin Lebih rumit Mungkin Ini Menjadi Ini kan X Kuadrat Ditambah 2X Tambah 1 Dibagi X Kuadrat Jadi 1 Ditambah 2 Per X Ditambah 1 Per X Kuadrat Dibagi X Cos Per X Ini Dibagi Penyebutnya 1 Oke Limitnya Ini 1 0 0 Tadi Cos Ini Cos 0 1 Cos 1 Per 1 Jadi Tinggal 1 Kelihaknya Lancar Lancar Nanti Kalau Ngerjakan Sendiri Belum Tentu Muncul Ide Jadi Tetap Kalian Latihan Sendiri Juga Harus Banyak Nomor 6 Nomor 6 Kita Lihat Nanya Kalau ada Yang Kecepatan Dan Tidak Paham Nanya Ini Bentuk 0 Pangkat 0 Jangan 1 0 Pangkat 0 Tidak 1 Kalau A Pangkat 0 A Bukan 0 Betul 1 0 Bentuk Tentu Caranya Gimana Kemarin Dilon Limit X Mendekati 0 Plus Kalau Dilon Harus Ada Eksponen Gitu Limit X Mendekati 0 Kanan Eksponen X Non X Gitu Ya Oh Ya Karena Eksponen Fungsi Yang Continue Boleh Masuk Ke Dalam Eksponen Dari Dari Limit X Bawah 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 Super X Oke Sama Dengan Eksponen Oh Ya Ini Bentuk Taki Hingga Pertaki Hingga Pakai Lopital Limit Limit Mendekati 0 Kanan Non X Jadi Super X Super X Min Super X Kuadrat Ini Kita Lanjut Eksponen Limit Sederhanakan Dulu Ini Ke atas Dari Min X Min X Aja Ya Ah Gak ada Masalah Eksponen Dari 0 1 Tuh Bentuknya 0 Pangkat 0 Eh Ini Kebentulan 0 Pangkat 0 Sebenarnya Hasilnya 1 Juga Ya Gak Apa Oke Begitu Enak Pisahnya Gak usah Nyalin Kuliah Online Kalian Kuliah Kuliah Onsite Gak Saya Kasih Ininya Kalian Harus Nyalin Nyalin Itu Juga Ada Yang Meresap Kedalam Kepala Kita Ini Ah Sendiri Sama 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 Yang Setipe Saya Lewat Sama Ini Saya Lihat Satu Buah Aja Bahwa Pakai Lopital Mungkin Makin Rumit Atau Ternyata Setelah Diturunin Limitnya Juga Gak Ada Jadi Gak Bisa Kalau Diturunin Limitnya Jadi Gak Ada Yang Gak Bisa Nyimpulkan Gak Bisa Dipakai Lopital Coba Kita Lihat Satu Aja Jadi Lopital Gak Selalu Manjur Aduh Mantuk Tidurnya Kemaleman Makin Kuis Oke Ini Kita Periksa Dulu Bentuknya Bentuk Pembilangnya 0 Ini E Pangkat 1 Per X 1 Per 0 Jadi Ya Tak hingga Tapi Minus Tak hingga E Pangkat Min Tak hingga 0 Juga Menuju Ke 0 Kalau Saya Lopitalkan Ini 1 Ini E Pangkat Tetap Kali Turunan Atasnya Min 1 Per X Jadi 1 Per X Kuadrat Limit X Menuju 0 Kanan X Kuadratnya Ke Atas E Pangkat Min 1 Per X Betul Ya Tapi Kita Makin Rumit Ngitungnya Ya Jangan Diteruskan Asalnya Ini Malah Jadi Kuadrat Sekarang Jadi Itu Lopitalnya Gagal Bukan Gagal Ya Enggak Berhasil Memang Gagal Enggak Bisa Pakai Lopital Oke Jadi Cukup Ditunjukkan Bahwa Makin Rumit Sehingga Pakai Lopital Enggak Layak Nebut Hari ini Saya Nebut Tutorialnya Karena Ada Quiz Ini Lisan Aja Berapa Biji Coba Yang Atau Mau Banyak Juga Boleh Yang Ini Malisan Aja Ini Wajar Atau Tidak Tidak Wajar Batasnya Tak hingga Ya Batasnya Tak hingga Udah Pasti Enggak Wajar Ini Enggak Wajar Sekarang Yang Batasnya Hingga Ini Wajar Atau Tak Wajar Neliatnya Gini Fungsinya Pernah Bernilai Tak hingga Enggak Di sepanjang Ini Cos Berapa Wajar Ini mah Wajar Cosnya Enggak Pernah Nol Kan Disini Wajar Yang Ini Tangen Nol Sampai Pi Tangen Nol Sampai Pi Tangen Grafiknya Gimana Tangen Grafiknya Adalah Ini Pi Per 2 Ini Pi Per 2 Mulang Lagi Nanti Jadi Nol Sampai Pi Nol Sampai Pi Tak Wajar Di Pi Per 2 Ya Tak Wajar Di Pi Per 2 Satu Lagi Melompat Tiba Tiba Yang Mana Yang Inilah Yang Terakhir Coba Kalian Sekarang Jawab Ini Wajar Atau Enggak Halo Cari Penyebutnya Pernah Nol Enggak Ini Enggak Istimewa Jadi Kita Harus Nyari X Pake Rumus ABC Coba Saya Timpa Disini Pake Warna Merah Nanti Dihapus Lagi Itu X Kwadrat Tambah X Min 3 Kita Akan Periksa Kapan Dia 0 Pake Rumus ABC X 1 2 Min 1 Plus Min Akar B 12 1 Min 4 AC Ditambah 13 Eh Tambah 12 4 Dibagi 2 A Moga Moga Kebaca Ini tulisannya Min 1 Plus Min Akar 13 Per 2 Kira Kira Nilainya Berapa Akar 13 Dikira Kira Kira Akar 13 Akar 9 3 3 Sekian Min 1 Plus Min 3 Sekian Dibagi 2 Sama Min Setengah Plus Min 1 Setengah Koma Sekian Gitu Ya Ada Disini Enggak Akarnya Min Setengah Dikur Kalau Min Min Setengah Min Ini Wah Itu mah Jauh Di bawah 0 Di luar Ini Kalau Plus Min Setengah Ditambah 1 Setengah Sekian Ada Sekitar 1 Ini Kalau Akarnya Yang Kesatu Min Setengah Ditambah 1 Setengah Sekian Itu Kalau Dijumbah Jadi Sekitar 1 Sekian 1 Sekian Di sini Ada Di Dalam Interval Ini Jadi Ini Tak Wajar Tak Wajarnya Di Min 1 Per 2 Ditambah Akar 13 Per 2 Begitu Ya Hanya Mengevaluasi Ininya 0 Nggak Gitu Oke Kalau Nggak Paham Nanya Saya Hapus Ini Supaya Nanti Nggak Nyoretin Soalnya Oke Dah Segitu Cukup Eh Ini Kok Biru Tapi Merah Ini Merah Harusnya Tapi Saya Mau bahas Salah Satu Contoh Jadi Ini Jangan Udahlah Nggak Usah Dilingkar Ininya Ada Yang Merah Ada Yang Biru Yang Mana Yang Biru Yang Birunya Mau Yang Mana Satu Aja Mau Yang Mana Ini Nomor 10 Halo Pilih Mau Yang Mana Di Luar PR Ini Ini Saya Udah Lupa Soal Quiz Pokoknya Ngambil Dari Tutorial Ini Kalau Kalian Pilih Misalkan Ah Yang Ini Terus Keluar Di Quiz Kan Enak Tinggal Foto Kirim Jawabannya Saya Betul Udah Lupa Milih Soalnya Yang Mana Halo Mau Yang Mana Ini Yang G G Yang G Ini Hanya Kerumitan Integral 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 Caranya Semua Saya Pikir Tau Antara ABC DFG Paling Kerumitan Ngitungnya Aja Oke Ini Agak Panjang Nanti Mungkin Perlu Tempat Mengintegralkannya Oh Ya Ini Harus Ditulis Sebagai Diubah Jadi Limit Limit Sebentar Ini Masalahnya Di titik Mana Aja Di titik Ujung Ujung Tak hingga Juga Di titik 2 Kan ya Dan Min 2 Nah Masalahnya Di Min 2 Sambah 2 Juga Ah Malah Saya Hitungnya Panjang Tapi Saya Jelaskan Ini Aja Kalau Masalah Juga Di Sini Kita Harus Pecah Min A Hingga Sampai Min 2 D D Mix Min X Ked Kalian Yang paling panjang Jadi Tidak Saya Selesaikan Nanti Itungannya Ditambah Min 2 Sampai Pak Hingga Masih belum Boleh ini Ya boleh Aja Dikinihin X kuadrat per 3 per 2 Tapi ini, disini masalah Batas tak hingga, ini masalah juga Harus dipecah Min tak hingga min 2 Ini nggak saya tulis ya Ini min 2 Sampai yang nggak ada masalah disini Jadi berapa ya? Sampai 0 dulu 0 sampai min 2 Ini salah yang di atas Masalahnya tadi ada di Min tak hingga, min 2, 2, dan tak hingga Jadi kita harus mecahnya Min tak hingga sampai Ini dulu Jangan min 2, karena ini Batasnya dua-duanya bermasalah Sampai min 3 dulu Nah, kalau sampai min 3 kan Ini masalahnya hanya di tak hingga aja Kemudian ini Min 3 Sampai min 2 Gitu ya Sorry, ini semua tadi jadi salah menjelaskannya Kemudian Jadi hanya ada di satu titik disini Yang masalahnya, jangan ada dua titik Jangan min 2 sampai 2 Ini masalah dua-duanya Jadi sampai 0 dulu 0 sampai 2 Dan ini jangan 2 tak hingga Masalah juga di dua-duanya Nah, ini harus dipecah lagi Jadi panjang Dua sampai misalkan Nah, apalah maunya 5 Itu ya 5 Saking gak Nah, malas saya ngitungnya Harus dihitung Satu per satu Ini pakai substitusi apa Ngitungnya Mengintegralkannya Mencari antiturunannya Halo Mario Untuk mencari Antiturunan ini Pakai apa caranya Substitusi Substitusinya apa Usama dengan Ini Pak Apa namanya Ya, saya nanya Apa namanya Hah Artan Enggak Substitusi Artan Enggak ada Ini supaya bisa keluar Akar Ini kan bentuk akar Supaya ini menjadi Bentuk kuadrat Sendirian Pakai 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 Apa Kayak itu gak sih Pak 4 Min X kuadratnya Sama dengan U kuadrat Ya, jadi U nya apa Eh, enggak Ini U sama dengan 4 min X kuadrat Gitu U kuadrat Enggak jalan Ini ada 2 sin T Nah, lebih pintar Cewek ya 2 sin T Karena ini kan Nanti jadi X kuadratnya menjadi 4 sin kuadrat 4 Dikurangi 4 sin kuadrat Jadi 4 cos kuadrat Bisa keluar akar Jangan lupa Jangan lupa kalau Substitus segini T nya harus tau Karena nanti Berhubungan dengan Inverse Inti per 2 Sesuai Arcus sin X ya Kalau lupa Kenapa ini Gambar sin Supaya punya Inverse Harus monoton Naik terus Atau turun terus Dipilih dari sini Naik terus Begitu turun Udah gak Satu-satu Jadi minti per 2 Sampai pilung 2 Di sini ya Cari dulu Antiturunannya Nanti Ceplokin ke sini Sebagai limit Ini harus ditulis Limit semua Di satu-satu Nah Ngelamain Hitung sendiri Yang penting Caranya Oke Lanjut ya Ini detailnya sendiri Nomor 11 Ini salah Lama lah Ngitung Integral tak wajar Ini juga Oke Saya hitungkan Salah satu ya Mau yang mana Ini A Atau E Karena waktu kita Terbatas Jadi saya bahas Satu dulu Mau yang mana Ini A Atau E Cepat pilih Siapa aja Milih E aja Pak E E saja Kita mah Kayak Naik Kereta Butut Yang gak ada Remnya Jalan Terus Kalau gak Di Rem Dengan pertanyaan Kalian Ya Udah Jalan Terus Mencari Ini dulu Saya mau mencari Dulu Ini Integral Integral 1 Per 3 Akar X Min 2 Pakai apa Ini Integrasinya U Sama dengan X Min 2 Nah U Sama dengan X Min 2 Bisa 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 Juga yang lain Apa Yaudah Saya Ikuti aja Substitusi U Sama dengan X Min 2 Bisa Juga Ini X Min 2 Sama dengan U Quadrat Supaya Keluar Eh Sorry U Pangkat 3 Itu Supaya Keluar Akar Bisa Juga Ya Ini Juga Bisa Pasti Berhasil Juga Tapi Ini Kebetulan Yang Ini Pakai Ini Juga Jalan Karena D U Kebetulan Persis Sama dengan DX Menjadi 1 Per 3 Akar X 3 Akar U DU Itu Ya Ini Kalau Saya Integralkan Ini U Pangkat Min 1 Per 3 Pangkatnya Naik 1 U Pangkat 2 Per 3 Jadinya Ini Sepernya 3 Per 2 Apa ini 3 Akar U Kuadrat U Kuadrat Itu X Min 2 Pangkat 2 Itu Ya Oke Nah Ini Masalahnya Di Berapa Masalahnya Di Ujung Ujung Dan di X Sama dengan 2 Harus Kita Pecah Dulu Integral Min Taki Enggak Enggak Boleh Sampai 2 Karena Kalau sampai 2 Nanti Masalah Di Ujung Ujung Di Atas Bawah Jadi Sampai 1 Dulu Atau Sampai 0 Ditambah Integral 0 Sampai 2 Supaya Masalah Hanya Di Satu Titik Sepanjang Ini Kemudian X 0 0 Boleh Apa X 0 Boleh Batasnya 0 Boleh Ini mau Milih 1 Juga Boleh Pokoknya Sepanjang Interval Ini Permasalahan Hanya Di Satu Titik Aja Yaitu Di 2 Aja Yang Ini Juga Permasalahan Hanya Dimintaki Aja Jadi Jangan Ada Jangan Kayak Gini Kalau Gini Ini Bermasalah Dimintaki Engga Tak Wajar Ditinga Juga Bermasalah Di 2 Nah Sepanjang Ini Ada 2 Titik Yang Bermasalah Harus Dipecah Jadi Saya Satu Dulu Jadi Hanya Ditinganya Aja Masalah Ini Satu Dua Kemudian Ini Gak Boleh Dua Taking Gak Sisanya Bermasalah Di Dua Dan Di Taking Gak Nanti Jadi Dua Sampai Berapa Dulu Sepuluh Boleh Apa Ini Satu Per Tiga Akar X Min 2 DX Tambah Satu Lagi Sambung Sepuluh Taking Lalu Tiga Akar Eh Sampai Salah Tiga Akar X Min 2 DX Anti Turunannya Udah Tahu Ini Masing Masing Kalian Harus Tulis Sebagai Limit Limit Sampai Menuju Min Tiga Dari P Satu Satu Per Tiga Akar X Min 2 DX Ini Anti Turunannya Kita Udah Langsung Pakai Ini Masukkan Batas Atas Dan Bawahnya Hitung Limitnya Satu Satu Kayak Gitu Ya Hati Hati Yang kedua Harus Menjadi Limit Jangan P Lagi Ki Menuju Dua Dari Mana Ini Dua Dari Kiri Atau Kanan Halo Kita Lihatnya Gini Batasnya Dari Satu Sampai Dua Satu Sampai Dua Duanya Kita Ganti Dengan Ki Ya Kinya Nggak Disini Masa Ngelebihi Dua Kinya Disini Jadi Nanti Kinya Dilimitkan Menuju Dua Dari Kanan Dan Selanjutnya Dua Suku Lagi Hitung Sendiri Ya Aduh Udah Sepuluh Lebih Empat Silah Kalimabel Eh Keburu Deng Ini Sudah Moga-moga Nggak ada yang biru lagi Eh Ada satu lagi Yang biru Oke Saya bahas Ini Tuh Agak cepat Jadi Kalau yang Agak Ketinggalan Nanti bisa Lihat lagi Videonya Ya Videonya Di play Dengan Speed Satu Per Sepuluh Gitu Biar Suara Saya Nanti Keluarnya Jurno Somo Jurno Itu ya Terlalu Lambat Oke Aduh Gede Pisan Nah Begitu Nanti Nanti Nggak Nggak terlalu Triki Nyontek Bahkan Ada CW Satu Dari FTI Bayangkan Ngasih Video Pak Ini Di LMS Saya Isianya Gini 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 Tuh Betul Videonya Betul Ini Video Bukan Foto Yang Pikir Dosennya Akan Percaya Gitu Aja Nggak Ngecek Ke LMS Dicek Di LMS Nggak Gitu Selidik Punya Selidik Ternyata Ada Untuk Mengedit Halaman Web Jadi Kita Buka Halaman Web Jalankan Software Itu Kita Bisa Ganti Ganti Kemudian Di Video Jadi Halaman Web Berubah Kirim Ke Orang Lain Nah Kalau Dosen Yang Pada Males Oh Iya Bener Udah Dibenarkan Berarti Dia Harus Kurang Nilai Sekian Tau Kasusnya Belum Selesai Kemarin Ini Anaknya Dikontak Via Zoom Kaget Juga Dia Disangkanya Dosen ITB Blown Blown Mungkin Lihat Video Gitu Nggak Bisa Ngecek Yang Asli Yang 3 4 5 Tahun Lalu Yang Ada Di Mudau Tersimpan Rapi Itu Yang Authentic Itu Nggak Bisa Di Utik Kecuali Di Hack Kalau Di Hack Server Nyalain Soal Nah Anak Itu Udah Kasus Terus Belum Bisa Memberi Jawaban Seminggu Kemudian Ditanya Eh Ibunya Dan Anaknya Kena Covid Bapaknya Udah Meninggal Jadi Tim Ujian Juga Nggak Tega Nggak Tahu Masih Menggantung Tapi Anaknya Juga Susah Nggak Mau Ngaku Kalau Ngaku Ya Udah Beres Di Hukum Sama Tim Ujian Kalau Nggak Ngaku Tim Ujian Juga Nggak Bisa Memberi Sangsi Ya Diserahkan Ke Komisi Disiplin ITB Kalau Komisi Disiplin ITB Kalau Mereka Menjudge Oh Ini Nggak Nggak Apa-apa Pelanggaran Linggan Paling Dipotong Nilai Tapi Sampai DO Kasusnya Masih Menggantung Oke Cap Jadi Nggak Keburu Nanti Misalkan Suatu Daerah Yang Pada Di Kewadaan Pertama Di Antara Y Sini Dan Sumbu X Nah Saya Mau Gambarnya Pakai Ini Pakai Software Atau Nggak Lack Gampang Ya Masa M Pakat Mil X Aja Pakai Software E Pangkat Min X Gambarnya Gimana Melalui Titik Ini 1 0,1 Makin Ke kanan Makin Turun Gitu Jadi Cerminan Terhadap Sumbu Y Dari E Pangkat X Nah Ini Apa Y Sama Dengan FX Dengan Oke Pangkat X Misalkan Suara dapat Berada di Kuadran Pertama Di antara Kurva Ini Dan Sumbu X Jadi Mana Daerahnya Saya Gambar Daerahnya Ini ya Antara Sumbu X Dengan Kurva Mana Ujungnya Yang Ini Teruskan Asim Menuju Taking Di Daerahnya Dari X Dari 0 Sampai Taking Tentukan Luas Daerahnya Langsung Aja Luas Sama Dengan Apa Gak Pakai Partisi Lagi Integral Dari Apa Batasnya Ininya Apa Yang Diintegralkannya Apa Kalau Belum Bisa Bikin Partisi X I Min 1 X I X I Garis Penentu Persegi Panjang Luas Persegi Panjang Ini Berapa Luasnya Adalah Nilai Fungsi Di titik Wakil Kali Lebar Kesini Jadi F X D X Nol Tak Hingga F X Nya Tadi Pangkak Mil X D X Beres Kalau Diputar Sumbu Y Nah Diputar Sumbu Y Merah Putar Sumbu Y Berah Berarti Persegi Panjang Ini Diputar Sumbu Y Terbentuk Eh Saya Mau Pakai Metode Kulit Tabung Aja Supaya Partisinya Nggak Usah Nggak Usah Disumbu Y Partisinya Tetap Disumbu X Sumbu Putarannya Sumbu Y Maka Volumenya Sambah Dengan 2P Apa Ingat Nggak Jari Jari Putar Jari Jari Mana Jari Jari Si Wakil Jari Jarinya Adalah X I Garis Kalau di Integral X I Garis Jadi X Tinggi Silindernya Tingginya FX Jadi Kalau Metode Kulit Tabung Ingatkan 2P Jari Jari Putar Kali Tinggi Silinder Yang Persegi Panjang Ini Aja Kalau Beda Beda Tingginya Yang Di Wakil Jari Jarinya Jari Jari Si Wakil Kalau Di Integral Wakil Jadi X Sama Dengan 2P Ini Integralnya Sama Partisinya Nol Tak Hingga X E Pangkat Mil X D X Harus Pakai Integral Parsial Kalau Diputar Terhadap Sumbu X Putar Terhadap Sumbu X Kita Pakai Metode Cakram Kalau Cakram Kita Turunkan Rumusnya Ini Cakram Penuh Kosong Berarti Ini Jari Jari Jarinya Kalau Saya Gambar P Hijau Ini Jari Jarinya Adalah Ini Diputar Sumbu X Ini Betul Betul Ngitung Volume Cilinder Apa P Jari Jari Kuadrat Jari Jarinya Ini Adalah Sorry Integral Jari Jarinya Ini Adalah FX Kalau Diwakil F Si Garis Kalau Di Integral Jadi FX Eh PR Kuadrat Jadi Kuadrat Kali Ini Tinggi Silindernya Takwain Dahlah Ini Lebar DX Sama Dengan P Notak Hingga FX Tadi Min X Kuadrat DX Eh Sebenar Oh Oh Ya Oke Oke Ini Hitung Sendiri Integral Mudah Yang Ini Pakai Parsial Yang Ini Biasa Substitusi Ini Juga Biasa Nah Itu Tutorial Kita Hari Ini Silahkan Kalau Mau Ada Pertanyaan Yang Lain Nih Udah Tinggal Semenit Lagi Kita Quiznya Lewat 20 Nanti Tapi Kan Saya Harus Siapin Dulu Nanti Ini Alarmnya Udah Bunyi Oke Tutorialnya Sekian Dulu Saya Tutup Kalau Masih Ada Pertanyaan Nanti Ditundanya Lain Waktu Tutup Saya Akan Menyiapkan Quiznya Silahkan Kalian Buka LMS Dan Google Form Ingat Uploadnya LMS Kalau upload Di Google Form Harus Ngirim WA Bahwa gagal LMS WA Berupa Foto Dikasih Caption Name Nama Jadi Nanti Saya Waktu Mengakurkan Ke Yang Di Google Form Oh Ini Name Nama Ini Moga Semua Lancar Upload Ke LMS Seperti Tadi Pagi Oke Rekamannya Saya Berhentikan Dulu